Hai what's up guys kembali lagi bersama saya bed food jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah kaligrafi gitu pokoknya ada customer minta dibikinin kaligrafi katanya nah dan dia tuh menyerahkan ya bebaslah intinya hiasan atau dekorasi kaligrafi nah dan saya rencananya akan menggunakan akrilik yang akriliknya itu kan ada biasanya ada lapisan pelindungnya gitu nanti akan saya cutting bagian kertasnya aja yang nantinya bakal diprepelin gitu dan kita bakal menggunakan cat gitu sedangkan kalau misalkan untuk di cutting di cutting langsung itu kan laser saya itu belum bisa cutting akrilik jadi saya akan mengakalinya menggunakan cat gitu kan jadi saya akan memaksimalkan fungsi dari laser dioda ini gitu Nah untuk cara pembuatannya ikutin terus let's go Oke untuk akriliknya saya menggunakan akrilik yang tiga milik udah saya siapkan nah dan rencananya sih dekorasinya itu ukurannya itu 40 kali 60 jadi kita potong dulu aja untuk akriliknya dengan ukuran 40 kali 60 nah untuk cutting akrilik biasanya menggunakan kater khusus ya nggak bisa menggunakan kater terbiasa gitu karena selakukannya itu beda nah untuk pemotongan akriliknya diusahakan hati-hati ya karena kelapisnya ini nantinya bakal diperlukan jadi jangan sampai si kertas pelindungnya ini tuh sobek nah dan inilah akrilik yang ukurannya sudah 40 kali 60 jadi kita masuk ke mesin laser Oke guys dan rencana desainnya itu seperti ini ya Nah desainnya itu seperti ini jadi ini ukuran 40 kali 60 untuk tulisan Arabnya ini nanti menggunakan warna gold dan backgroundnya ini warna hitam gitu jadi kita cutting bagian kertasnya sesuai pada gambar ini menggunakan sensi laser desainnya udah saya bikin jadi kita langsung lanjut ke alasan Oke guys setelah kita setting-setting dan ukurannya harus pas sudah kita setting-setting ya dan ukurannya udah pas karena nggak boleh tuh sampai miring atau gimana nanti hasilnya miring juga nah sekiranya sudah oke kita langsung start untuk hati kertasnya let's go Bismillahirrahmanirrahim oke guys dan inilah prosesnya ya Oh iya guys jangan lupa di miror juga jadi kita buat di miror karena ini tuh tampak belakangnya ya beda sama tampak depan dan itu baru sekitar 6% bahkan di bawah 5% jadi kita tunggu aja oke pokoknya ini akan menjadi yang keren banget Oke guys jadi ini tuh di laser dulu di bagian atasnya jadi yang kertasnya itu rencananya dipotong nanti diperatelin gitu nah dan lasernya ini baru sekitar 70% bentar lagi beres ya guys Oh iya jangan lupa di miror juga ya oke guys jadi ini tuh udah beres nah dan kita langsung pocelin Oke jadi ini tuh lagi ngegarisin frame doang jadi ini udah bisa dicabut Oke guys setelah beres kita pretelin ini ya oke guys nah dan setelah beres diperatelin di bagian kaligrafinya sekarang kita lanjut ke pengecatan rencananya untuk kaligrafinya warna gold dan nanti backgroundnya bakalan warna hitam jadi kita lanjut oke guys setelah kering sentuh biasanya saya menimpa lagi warna putih agar si warna cat goldnya itu lebih muncul gitu kayak jadi lebih bagus gitu jadi saya akan timpa dulu menggunakan cat warna putih jadi sebagai dasaran warna gold tersebut gitu jadi warna emasnya itu lebih mengkilap gitu lebih mencolok oke kita lanjut oke guys nah dan ini yang ceknya udah agak lumayan kering jadi kita lanjut kita lanjut ngeprepelin lagi agreliknya setelah setelah 2 terus Oke guys, nah setelah semuanya beres Setelah semuanya beres, dipretelin Lanjut kita langsung cat warna hitam untuk backgroundnya Oke, let's go Oke guys, setelah warna atau cat dasarnya Atau sanding sealernya udah kering Kita lanjutnya amplas Jadi kita amplas kembali sebelum menggunakan cat warna clear Oke, sekiranya sudah halus Kita lanjut untuk proses clear atau finishing furnace Jadi biar lebih memkilap atau glowing gitu lah Oke guys, jadi sekarang kita lanjut proses clear Nah, dan setelah beres Kita tinggal menunggu kering Setelah kering, udah tempel deh keduanya Mantap Oke guys, nah ini Kebetulan si frame-nya udah kering Udah sangat glossy Dan akriliknya juga udah kering Jadi kita tinggal buka, oke Udah tinggal buka dan kita lihat Wow Nah guys, dan ini hasilnya guys Oke Wah, mantap ya guys Sebenernya tanpa frame juga udah mantap sekali nih Cuman kita pakai frame lagi Biar jauh lebih mantap-mantap Mantap Wih, mantap guys Lepas Wih, dan inilah hasilnya Jadi sekarang kita lanjut untuk pengeleman ke bagian frame-nya, oke Untuk frame-nya saya menggunakan lem WRG ya Jadi, kalau misalkan nanti ngelumer Ini warnanya akan jadi demi Oke, sekiranya sudah mantap Kita timpat Dan kita tunggu lemnya sampai kering Oke guys, jadi Yang jalan-jalan akan kering Nah, dan inilah hasilnya Mantap, betul Nah, dan sekarang kita lanjut untuk menembakkan gantungannya di sebelah seseorang Nah, untuk kantaranya kita menggunakan jemperan gantungan frame Jadi kita langsung menembakkan di sebelah seseorang Oke, jadi Terima kasih Terima kasih telah menonton!